Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah Balai Kota Semarang pada Kamis pagi terkait dugaan korupsi perkara pengadaan barang dan jasa. Selain itu, KPK juga tengah mengusut kasus swab dana hibah di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Komisi Anti Rasuah sedikitnya telah memeriksa 30 orang saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah Balai Kota Semarang, Ruangan Sekda, dan Kantor Badan Pengadaan Barang dan Jasa. Selain menggeledah Kompleks Balai Kota, KPK juga menggeledah Rumah Dinas Wali Kota Semarang. Selain penggeledahan, KPK mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri bagi 4 orang. Salah satunya, diduga Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu. Ini menjadi langkah KPK dalam menyingkap dugaan kasus kluster korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, yakni perkara pengadaan barang dan jasa serta dugaan pemerasan dan gratifikasi. Aksi bersih-bersih KPK juga menyasar ke lingkungan Pemprov Jawa Timur. Terkait penyidikan kasus suap dan nahibah di lingkungan Pemprov Jawa Timur, KPK telah memeriksa sedikitnya 30 dari 34 orang saksi. 4 orang tidak hadir karena menunaikan ibadah haji dan 2 lainnya lantaran sakit. Pemeriksaan terhadap seluruh saksi dilakukan di Kota Surabaya. Saksi-saksi yang hadir terdiri dari 4 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, 2 anggota DPRD Kabupaten, dan sisanya merupakan pihak swasta. Terkait kasus ini, KPK sudah menyitas jumlah dokumen sejak 15 hingga 18 Juli lalu. KPK belum membeberkan besarnya nilai korupsi, namun menyebut kasusnya terkait pengurusan dan penyaluran dana hibah untuk kelompok masyarakat sejak 2019 hingga 2022. Tim Liputan Nama YCTV melaporkan.